Memaknai kelahiran Yesus Kristus di momen Natal dan menyambut Tahun Baru Jemaat Kolom 18 Gemim Betes Darano Tanamanado memaknainya dengan berbagi kasih dengan memberikan bantuan berupa bahan pokok serta bantuan lain yang menjadi kebutuhan para warga panti disabilitas Victoria Calace Ketua Panitia HHRG Kolom 18 Jessica Tetua Rima saat diwawancarai mengatakan memaknai Natal dan Tahun Baru kali ini jemaatnya melakukan anjang sana bakti sosial sebagai bentuk keperluan kepada sesama Hal ini menunjukkan kasih Kristus di mana pesan Natal harus tersampaikan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Ketua Panitia HHRG Kolom 18 pada hari ini adalah mengunjungi panti sosial disabilitas Victoria yang bernempat di Calace Memang setiap tahun kami melakukan anjang sana ke beberapa panti asuhan atau panti sosial untuk berbagi kasih Sembaku yang kami bagikan pada hari ini adalah beras, minyak, goreng, ikan kaleng, KFC, super mie, lemari pakaian, telur, susu, dan minuman serta diakoninya berupa uang tunai dan bahan-bahan baku lainnya yang dibutuhkan panti sosial disabilitas Victoria ini Bantuan yang diserahkan didominasi berupa kebutuhan pokok serta bantuan lainnya yang diharapkan dapat meringankan beban warga panti disabilitas Victoria Calace Sementara itu, pengelola panti berterima kasih atas kepedulian jemaat dari Gemim Betesda ini yang meluangkan waktu untuk berbagi dan peduli terhadap sesama Hal ini merupakan berkat bagi pengurus maupun warga panti Kebersamaan yang terjalin ini merupakan bentuk ucapan syukur atas kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada jemaat kolom 18 Betesda ini Berkat yang dibagikan kepada warga panti tersebut tidaklah seberapa dibandingkan dengan berkat yang diterima sepanjang tahun ini Namun keindahan berbagi tersebut merupakan keikhlasan yang tulus dari jemaat kolom 18 Gemim Betesda Aldipas Kual, Kompas TV, Minahasa, Sulawesi Utara